Kembali di Kompasian Saudara, kasus polisi tembak mati polisi kembali terjadi. Anggota Densus 88 Anti-Terror Polri, Bribda Ignatius Dwi Sarage, meninggal dunia tertembak rekan seniornya di Rusun Polri, Cikias Bogor. Peristiwa yang terjadi pada minggu dini hari itu menurut Karopenmas Polri, Birijen Ahmad Ramadan, adalah tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya seseorang. Dua orang senior korban telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini motif atas penembakan ini masih diselidiki. Lewat keterangan tertulis, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Birijen Ahmad Ramadan, mengonfirmasi kasus ini. Pada hari minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023, pukul 1 lewat 40 menit, bertempat di Rusun Polri, Cikias, Gunung Putri Bogor, telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya seseorang, yaitu Bribda IDF. Terhadap tersangka, yaitu Bribda IMS dan Bribka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan juga penyedikan.